PT. PLN, Persero, Unit Induk Distribusi, UID, Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitan gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur yakni Surabaya, Tulungagung dan Tuban. Acara yang diselenggarakan sebagai rangkaian memperingati Hari Anak Nasional ini juga merupakan bentuk kepedulian sosial PLN terhadap masyarakat. Di Surabaya, kegiatan hitan masal dilaksanakan di kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Di Tuban, proses hitan masal dikawal langsung oleh Rumah Sakit Medika Mulia Tuban. Acara diikuti oleh 36 anak dari Kabupaten Tuban dan Bojonegoro serta disaksikan oleh Lurah Kebonsari dan aparat setempat yang memberikan dukungan penuh kepada para peserta dan keluarganya. Mengusung tema hitan ceria menuju generasi sehat dan bersih, acara diikuti 140 peserta anak-anak dengan rentang usia 4-12 tahun. PLN bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI, Surabaya. Selain dihitan anak-anak juga diberi bingkisan berupa peralatan sekolah, sarung, peci, celana dalam hitan dan uang saku. Untuk terkait kegiatan hitanan masal ini diikuti oleh sekitar 36 anak-anak di kawasan lingkungan Kabupaten Tuban khususnya dan juga ada sebagian di Kabupaten Bojonegoro. Semoga anak-anak yang telah melaksanakan hitan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agamanya dan juga berbakti kepada nusa dan bangsa. Nama saya Ibu Iwin dari Bojonegoro mengikuti kitan masal. Hari ini berjalan sukses dan lancar dan nyaman, bahagia.